Rumah sakit daerah Idaman Banjarbaru dipastikan akan tetap melayani para pasien yang ingin berobat meski saat libur lebaran. Seluruh pasien akan dilayani seperti biasa kecuali pada bagian poli rawat jalan. Pelayanan juga tetap dilakukan terhadap pasien COVID-19 rujukan yang tetap akan dipisahkan pelayanannya dari pasien umum. Jadi pelayanan rumah sakit tetap berjalan normal seperti biasanya. Banyak kita tidak ada masalah kecuali poli rawat jalan yang tutup ya. Ngikut juti, menurut rawat inap, IGD, dan penunjang lainnya tetap berjalan. Bahkan kita juga akan menugaskan pejabat struktural untuk menjadi MOD atau manager on duty yang bertugas setiap hari. Khusus untuk pasien COVID-19, sejak awal rumah sakit daerah Idaman telah melayani sebanyak 1.827 pasien dengan angka kematian mencapai 239 orang. Sementara hingga dua hari jelang lebaran ini, pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit daerah Idaman tercatat sebanyak 32 orang. Terima kasih telah menonton!